firet Evixed Yo whatsapp guys ya welcome back to Mori Skiyatan channel ini saya akan memberikan tips yaitu cara membuat thumbnails youtube dengan HP android ya langsung saja kita ke poinnya kita운 skip game yang kalian perlu download itu kalian harus punya aplikasi pixelab aplikasi pixelab ini kalian download dulu itu nanti saya kasih linknya di deskripsi video di bawah ya langsung aja kita buka aplikasinya nah tampilan awal aplikasi ini kayak gini guys lalu kita apa pergi ke ini guys ya terginkan titik tiga yang atas ini kalian klik yang titik tiga atas ini karena ini backgroundnya kan kayak gini jika kalian ingin ganti background yang lain kalian klik tombol titik tiga yang atas kanan itu kalian pilih use image from gallery oke nah kalian pilih mana yang jadi background yang mungkin kalian mau dibikin lalu kalian klik background pilihan kalian nah kalau udah tampilan kayak gini kalian tinggal centang kerja guys nah ini kan ada tulisan new text untuk menghapusnya kalian cukup pergi ke klik yang huruf A ini yang bawah lalu kalian delete nah itu otomatis akan hilang yang buat nanti bikin text nah kalau bisa kayak gini guys kalian tinggal masukkan foto kalian buat di edit jadi kayak gini kalian klik tombol kiri atas ini lalu from gallery oke nah ini saya udah punya foto saya sendiri buat apa namanya jadi thumbnail YouTube nanti kita klik untuk mempersingkat menghapusan erasure nanti kalian bisa ngeproc cari objeknya saja seperti ini guys nah kalau udah ketemu tinggal conteng nah ini kan masih ada green screen nya di belakang foto saya ini untuk menghapusnya kalian pergi yang tengah ini guys yang ada segi lima ini kalian klik tengah kalian klik lagi erasure gilanya seperti ini untuk pengaturan erasure ini kalian ketuk dimanapun bebas yang penting yang mau kalian hapus nah yang bawah ini itu buat tombol navigasi istilahnya kalau di komputer itu mouse buat ngarahkan ya biar nanti jadi kalian gampang habisnya lalu ini besarin nah gini guys nah ini dan untuk membesarkan image ini gambar ini kalian klik yang plus atas yang ada gambar kaca pembesar itu kalian klik lalu kalian lebarin nah ini terus kalian hapus satu persatu sampai rapi pokoknya di sekeliling background-background itu kalian hapus semua untuk hasil yang rapi kalian itu wajib besarin image ini gambar ini itu sampai benar-benar besar full lalu kalau mau kembaliin ke awal lagi kita klik yang kaca pembesar tadi tampilan seperti ini Nah kalau kebesaran kita kecilin lagi ini setting lagi nah kita hapus perlahan lagi gini guys biar nanti apa penghapusannya itu tapi jangan enak nah guys ini sudah jadi tadi videonya saya skip biar mengingat waktu nih kalau sudah jadi seperti ini rapi lalu kalian tinggal apa klik centang kalian yang atas ini nah kan background screen screen tadi udah hilang lalu kalian bebas posisikan foto kalian itu mau taruh gimana itu bebas saya mau taruh juga lagi aja seperti ini ini nggak ada bisa bikin nah kayak gini guys lalu kalian klik yang dibawah titik tiga ini kalian klik lalu kalian klik gembok oke ya sampai warna orang seperti ini sekalian klik lagi kembali nah sekarang tinggal kalian masukkan teksnya itu kalian klik yang huruf A ini bawah masukkan teks lalu kalian klik edit ini saya bikin teksnya cara coba membuat Thumbnail oke kalau sudah nah untuk kalian yang mungkin ingin teksnya jangan berhenti biasa ini itu kalian pergi ke klik font ya kalian klik font lalu kalian pilih sesuai kalian lah pokoknya juga sesuka kalian mau hurufnya itu modelnya itu mau seperti apa mungkin cara saya menggunakan yang ini aja yang atas lalu klik Oke oke nah untuk ukurannya itu kalian bisa menggunakan yang ada tombol sesini dan bebas atau kalian tarik aja yang ini kurang mungkin ini teksnya saya hapus aja yang hidupnya ini soalnya ini nggak muat kalau sudah kalian klik centang lalu untuk apa menambahkan linger linger di pinggir-pinggir buruk itu atau menambahkan struk biar tambah menarik channel kalian kalian pergi ke yang nah ini yang tadi tetap kalau masih kalian ngeditex itu kalian tetap posisi B yang gambar yang buruk A di bawah ini kalian pergi ke struk ya kalian ke lalu untuk kalian enable kan struk tadi nah kalian bebas mau warna apa untuk untuk warna kalian bisa pilih nah gini kalau emang di pilihan empat ini enggak ada yang tercuk kalian tinggal klik yang tanda tes yang ada di bawah oke nah saya ini menggunakan warna hitam dan ini ukuran struk yang nanti di apa tulisan ini di teks ini kalian atur sesuai keinginan kalian segini cukup saat centang warnanya putih aja guys jadi nanti kombinasi dengan warna yang lain lalu seperti biasa kalau sudah jadi seperti ini kalian klik yang di bawah titik tiga ini atau teh nah kalian kunci oke kalau sudah dikunci kalian bikin di teks lagi kalau emang ini apa image ini benar-benar masih kurang kalian kliknya kalian klik lagi kalian klik apa pergi ke teks nah ini kan ada teks lagi kalian tulis lagi sesuai dengan kalian nah guys ya kira-kira seperti ini prosesnya dan ini ya pokoknya udah kelihatan temennya pokoknya bikin desain semenarik mungkin sama kalian biar menarik penonton seperti video saya jadi kayak gini hasilnya nah untuk gambar yang kalian mau kasih namanya apa ya pokoknya di nama istilahnya itu kalau di edit itu namanya struk kalau kalian mau kasih gambar kalian struk kalian itu tinggal klik T lalu dibuka aku cuci ini nah kalau sudah kalian klik yang segitiga lima ini lalu pilih struk nah kalau sudah kalian bebas atur mau seberapa tebal warna-warna yang disamping foto kalian atau bebas lah kalian bebas mau pilih warna segera apa-tereh warna-warna yang disamping aja kalian ya Nah kalau sudah bikin struknya kayak gini lalu kalian kecil lagi dan kalian pokoknya kalian desain semenarik mungkin kalau emang sudah selesai kayak gini seperti punya saya kalian tinggal simpan foto thumbnail ini kalian klik yang samping tanda plus yang atas kiri nah kayak gini kalau kalian pilih save as image Oke ya nanti bisa jadi gambar biar dipasang di thumbnail YouTube kalian jangan di save as project jangan soalnya ini kalau project belum jadi guys jadi bisa jadi lagi kalau set image kalian tinggal dipasangkan dari YouTube kalian kalian klik save image nah kalau sudah selesai kalian tinggal keluar lalu kalian pasang di thumbnail YouTube kalian sendiri bebas ya terima kasih sudah menonton video dari saya jangan lupa untuk like share kepada teman-teman kalian dan untuk subscribe oke Oke jika video ini bermanfaat apa salahnya sih kalian klik tombol subscribe Oke untuk memperkenalkan channel ini Terima kasih sudah menonton salam dari musketes